Intro Tidak kau kan mengerti Mengapa semua ini harus terjadi Memang tak sejalan Dengan yang kau inginkan Dan yang kau mau Cinta ini Tak lagi bersama Jiwaku Tetap untukmu Untukmu Ya Saya tahu semuanya Saya tahu yang awak kenal Farizal Dan saya tahu yang dia kahwin dengan adik awak Mana awak tahu semua itu? Tak kisahlah saya tahu dari mana Hakikatnya saya tahu dia dah kahwin dah Linda, saya benar-benar maaf Bukan niat saya untuk tak beritahu awak Tapi saya tahu Awak betul-betul cintakan dia kan? Dan awak pun dah tunggu dia lama Jadi? Awak sanggup lukakan hati adik awak? Abang mana yang sanggup tengok adik dia sakit hati? Saya tak sanggup tengok adik saya terluka Lagipun masa itu Dia pun baru saja berkahwin Takkanlah saya nak beritahu dia yang Suami dia curang Dia pun sama macam awak Dia sangat cintakan suami dia Dan saya rasa cinta dia Lagi berhak Saya dah tinggalkan dia dah Saya tak tahu apa nak cakap pasal itu Sekurang-kurangnya awak gembira untuk saya Kenapa? Linda Saya pun tak tahu sama ada kita ni ada jodoh ataupun tak Sebab semuanya saya dah serahkan kepada Tuhan Tapi apa yang pasti Saya takkan pernah tinggalkan awak Kenapa Linda tak pikap kau laku ni? Mana pergi Linda ni? Bila ku buka mata Rasa tak berdaya Hadapi semua Sejak hatiku luka Mampukah ku menunggu Bayangan dirimu Atau biar berlalu Atau biar berlalu Hapis semua leluhku Meskipun engkau tahu Hati ini masih Menyayangi dan menyinta Tegaknya kau menyiksa Di saat diri derita Mencari engkau Tiada Gila Aku perlu dirimu Hiburkan siangku Indahkan mimpiku Ku ingin tahu, tahu Oh sayang aku rindu Ku cintai kamu Hadirlah untuk ku Bila ku seperti dulu Arif Aku Nak minta tolong kau ni Pasal Linda Entah tak aku sebenarnya Aku nak jumpa dengan Linda aku nak cakap dengan dia penting sangat Azhar Linda marahkan aku kau tahu tak Aku rasa aku tak nak campur lagi lah ni Liv Kau kan best friend aku ah Liv Takkan kau nak tengok hubungan aku dengan Linda Jadi macam ni Hubungan? Sebelum aku jadi kawan baik kau Aku ni sahabat Linda kau tahu tak Aku tak nak semua ni hancur sebab plan gila kau ni Plan gila apanya Eh aku akan ceraikan Hatika Dan aku kahwin dengan dia Lepas aku dapat Conquer company tu Mula-mula kau plan Kau nak bankruptkan company tu Tapi sekarang kau nak rampas pula Kau dia dah berlampau lah Apa nak jadi dengan kau ni? Alif Aku cuma Nak rampas hub milik aku itu je Hakikatnya kau tak ada apa pun Segala yang kau ada hari ni Bukan milik kau Itu milik Amirul Milik Atika Dan bukan kau Aku Aku telefon kau Aku nak minta tolong kau Tolong selesaikan masalah aku pendapat kau Tapi Kau boleh bersyarah dengan aku Kau mabib-bib Aku Apa ni Alif? Dah lah Azad Kau sedar tak yang kau telah hancurkan kehidupan semua orang? Yang paling tahanai kat sini adalah bukan kau Tapi Atika dan juga Linda Mereka dua orang ni tak salah, Zal Hai Belum balik ke? Dah Dah tak boleh lagi sebab Nak siapkan lukisan ni Oh Awak dari mana? Saya daripada ofis Andre balik rumah Tiba-tiba Teringat pula kat awak Aik Nakkan hari ni je ingat Hari-hari lain tak ingat Sambil bila awak nak melukis Selagi tangan ni masih boleh melukis Selagi buah fikiran ni masih boleh menghasilkan satu imajinasi yang indah Selagi itu saya akan melukis Tapi tak bosankah asyik melukis je? Well kalau kita suka dengan apa yang kita buat Kita minat Rasanya tak ada masalah kot Apa kata awak join family awak Oruskan bisnes? Saya bukan yang apa Bukan tak nak join Tapi Saya tak minat Tak reti dengan bisnes Dan bisnes It's not mating lah Tapi company Yes Kenapa lah awak tiba-tiba bercakap pasal bisnes Pasal company and all this stuff Amiro Awak ni beruntung tau Awak still ada family Awak tengok saya macam mana Saya tak ada family Saya tak ada saudara mara Tak ada siapa-siapa dah It's just me alone in this world Kalau awak tak turun padar untuk protect apa yang awak ada hari ni One day awak akan menyesal tau Awak Untuk mulakan satu pekerjaan sebagai seorang bisnesmen ni Bukannya satu perkara yang senang tau Lepas tu nak bina jumpa dengan orang-orang yang besar Lagipun Faris dah tolong kapal kat syarikat tu Kira-oke lah And kerjanya pun bagus In fact Sangat bagus Jadi kalau dibandingkan saya dengan Faris tu It's like Mangit dengan bumi Yelah tapi kalau awak tak start dari sekarang Sampai bila-bila pun awak takkan belajar Kan Saya bukan apa Cuma sayang tau bila tengok orang lain majukan bisnes father awak Tapi anak dia sendiri Buat tak tahu je Untukmu Untukmu Terima kasih Hatik Hatik buat apa duduk di sini tengah-tengah malam ni Eh kenapa nangis ni? Hah? Kita nampak Abang, betulkah Hatik tak pandai jaga lelaki? Siapa yang cakap macam tu? Saya kira Abang Abang pun rasa yang Hatik ni tak pandai jaga Fadis ke? Hatik, Abang tak rasa macam tu pun Sebenarnya Abang rasa Yang Hatik ni dah jadi isteri yang terbaik untuk Fadis Tapi kenapa Adik tak bahagia? Kerana cinta Fadis untuk orang lain Kalaulah Abang boleh beritahu macam ni ke Hatik Hatik Kebahagiaan tu subjektif Atik tak akan dapat kebahagiaan tu dengan cara macam ni Kebahagiaan tu Kita cuma akan dapat bila kita cuba membahagiakan orang lain Orang yang kita cinta Kita cinta dia Tanpa Mengharapkan sebarang balasan Habis tu Kalau kebahagiaan dan rumah tangga tu Macam mana pula? Sama je Macam Hatik cintakan Fadis kan? Itu kebahagiaan lah Sama je Abang Abang rasa Faris tu Bukan jodoh Hatik ke? Kalau dia bukan jodoh Hatik Tuhan tak akan kahinkan dia dengan Hatik tau Cuma mungkin Tuhan nak bahagiakan Hatik dengan cara yang lain Kehidupan kita ni Bukannya sama macam dalam filem Tak sama Ha Hatik nak makan ais krim tak? Sekejap lagi kita makan ya Abang nak tanya Kenapa Hatik nangis kat sini? Kenapa tak kat bilik? Kedahang bilik tu Abang yang sangat kenal dengan Faris Abang panggil Tengokkan siapa lah tadi Nengokkan Kak Jun Eh sekejap bila pula Kak Jun dah kurus ni Abang tak baik lah Encik hati Kak Jun tu Baik 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 Nak Miru tolong tak? Eh, tak payahlah. Dah nak habis dah. Hai, Miru. Lepas ini, Mama tengok Miru gembira saja. Boleh beritahu Mama? Eh, gembira pun salah, Mama. Saya sekalanya. Tak nak apalah. Mama tahulah anak Mama. Mana ada, Mama. Biasa-biasa saja. Mama, Papa dah pergi ofis belum? Dah. Kebetulan yang kita bercakap pasal ofis, Mama nak minta tolong Miru sikit. Tak boleh. Mama nak minta tolong jasa baik Miru. Kerja dengan kampanye Papa. Tolonglah. Masuk. Ada apa Datuk panggil saya? Datuk ada yang nak buat poin mana Papakah? Bukan. Duduk. Sofya. Rasanya lama saya nak tengok saham Mir report daripada Jabatan Akaun. Apa yang berlaku? Oh, perkara itu kan Encik Faris yang uruskan lepas kad Min design. Tapi Min dulu, tiap-tiap bulan dia sambil report kat saya. Ini dah tiga bulan dah. Macam inilah, Datuk. Biar saya cek dulu perkara ini. Lepas itu, saya akan minta Jabatan Akaun untuk bagi Datuk summary untuk tiga bulan ini. Hmm. As soon as possible, please. Ada apa-apa lagi, Datuk? Tolong ambilkan saya air suam. Baik, Datuk. Okey. Terima kasih. Ma. Mirul tak tahu apa-apa tahu pasal bisnes ini. Mirul, please. Mama merayu. Dah tak ada siapa lagi yang Mama boleh harap. Untuk uruskan legasi Papa ini. Kenapa Mama berkeras juga nak Mirul ambil ahli syarikat itu? Ha. Atik kan ada. Dia belajar bisnes. Of course lah dia tahu pasal serot belok, perniagaan semua itu. Mama risaulah Mirul. Kenapa, Ma? Papa. Beritahu kepada Mama, Kak Min yang lama bekerja dengan Papa itu pun tiba-tiba saja berhenti. Apa? Tapi kenapa, Ma? Bukankah Kak Min itu dah lama bekerja di situ? Yalah. Kak Min itu tiba-tiba saja berhenti. Macam ada orang yang memaksa dia suruh berhenti. Mama dah telefon dia? Mama tak ada nombor telefon dia. Mama. Mungkin Kak Min berhenti kerja sebab dia nak fokus dengan keluarga dia. Kita tak tahu semua itu. Ataupun mungkin dia dapat ofer yang lebih baik. Mirul, Kak Min itu ibu tunggal. Ada anak sorang. Tak ada sebarang ofer yang boleh beli dia. Mama kenal dia. Walaupun Mama tak baik dengan dia, tapi Mama tahu siapa itu Kak Min. Kak Jun? Ya? Mama mana? Eh, tadi Kak Jun nampak Mama tengah berborak dengan Abang Mirul di depan. Kak Jun masak apa? Hari ini Kak Jun masak singgang dengan masak. Atik? Atik kenapa ini? Tak tahu. Atik macam nak muntah Kak Jun. Atik makan apa malam tadi? Atik makan ais krim dengan Abang Mirul. Eloklah. Elok makan ais krim. Dah tahu perut itu sensitif, janganlah makan ais krim. Ini Kak Jun buatkan hot coklat nak? Enak. Suka sebut hot coklat laju. Terima kasih Kak Jun. Nak makan ais krim lagi. Dah pergi duduk sana dulu. Nanti Kak Jun buat. Okey. Mama jangan cakap yang Mama syak Fariz itu buat semua ini. Mama bukannya nak syak. Tapi kadang-kadang Mama rasa wasuas dengan Fariz ini. Mama takkanlah. Mama takkanlah Fariz nak buat macam itu. Dia itu keluar dari kita lah. Itu sebablah Mama tak cerita pasal Fariz ini dia fanatik. Mama takut dia kecil hati. Mirul, tolong Mama. Mama tak boleh nak lindungi keluarga ini sorang-sorang. Orang. Apa lagi awak nak, Zal? Sudah-sudahlah ganggu saya, okey? Saya takkan berhenti Linda. Saya benar-benar sayang awak. Saya sayangkan awak. Saya cintakan awak. Kemudian berhenti. Berhenti dengan semua yang awak buat. Dan betulkan semua kesalahan yang awak dah buat. Awak tak percayakan saya ke? Jangan saya bersendirian. Jangan saya. Jangan saya. Terima kasih. Saya jadi berhenti contohong. Jangan saya. Jangan saya. Tidak. Jangan saya. Saya kasih telah sampai ikan maam. Jangan saya. Sampai atas. Jangan saya. Kita tak akan berjaya untuk memulakan bab baru dalam kehidupan jika kita masih membaca bab yang sudah berlalu. Kita tak minum, begini penyudahnya saat indah, tidak kekasih Haa, ini dia, coklat panas untuk hati dah siap. Tak tahu panas-panas lagi Kak Jun buat. Terima kasih Kak Jun. Ya. Jika sebuah impian itu hancur berkecai bagai ribuan sepihan kaca yang pecah, maka jangan gusar untuk mengutip sepihan tadi untuk memulakan impian yang baru. Syurum. Ini aku dah semak. Aku rasa kau perlu perbutuhkan dua tiga perkara dekat sini. Jadi aku nak kau siapkan semua ini sebelum habis waktu kerja. Dah siap kotak atas meja ku. Tok melanda aku nak semak. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mama, sihat? Sihat? Alhamdulillah. Faris, apa khabar? Dah lama Mama tak nampak Faris. Macam selama-lamanya. Mama ini pandai pula buat lawak pagi-pagi ini. Faris alhamdulillah sihat. Cuma Faris sibuk sikit. Malumlah syarikat Papa ini besar. Banyak perkara yang Faris kena uruskan. Papa mana? Papa ada kerana bilik. Kalau macam itu, Mama naik atas dulu jumpa Papa. Papa mesti gembira nampak Amirul datang ke ofis. Saya juga, Mama. Akhirnya, Encik Amirul bin Datuk Malik masuk dalam ofis. Selamat datang. Selamat datang saya, kan? Nak tak nak aku nak datang sini juga. Ya. Ya. It's all yours. All. So? Hmm? So? Jom. Jumpa Papa. Sure. Muchavah! Rasa-rasanya kalau Faris tahu pasal hak ini... Dia gembira kah? Baby... Tolong kuat untuk ibu lah. Ibu janji kali ini ibu akan kuat. Ibu takkan ulang lagi kesilapan yang lepas. Terima kasih, Ya Allah. Tika? Tahniah! Tika, kali ini awak akan jaga betul-betul tau. InsyaAllah doktor. Saya janji kali ini saya akan jaga betul-betul bayi. Tika. Saya nak minta maaf dulu kalau soalan saya ini agak pribadi sikit. Tanyalah doktor. Lagipun saya dah anggap doktor macam kawan saya sendiri. Kenapa awak selalu datang ke hospital? Seorang? Ataupun dengan abang awak? Jarang sangat saya nampak awak datang dengan suami awak. Kenapa ya? Alatika, saya tanya sajalah. Awak tak nak jawab pun tak apa. Tak apalah doktor. Lagipun dah ramai orang yang soalkan hubungan saya dengan suami. Tak apa. Sebenarnya doktor, saya masih lagi tercari-cari mana punca masalah hubungan kami ini. Saya tak tahu mana silap saya. Saya. Saya... Saya keliru. Keliru? Masa awak apa? Saya cintakan suami saya itu sepenuh hati saya. Lebih dari saya cintakan keluarga saya. Tapi dalam waktu saya mencari cinta suami saya itu, saya jumpa cinta keluarga saya. Cinta Mama, Papa, Abang Mirul. Pada pandangan saya, Alatika, ini dari apa yang saya nampaklah. Keluarga awak sangat sayangkan awak tahu. Tapi, dalam saya keliru, saya cari siapa saya di hati suami saya. Saya jumpa jawapan siapa saya di hati keluarga saya. Doktor dah kahwin? Belum. Kenapa awak tanya macam itu? Saya ini nampak macam dah kahwinkah? Tak adalah doktor. Saja saja tanya. Papa perlu berterima kasih kepada Mama. Sebab Mama dah percaya mujuk Amirul untuk sertai syarikat kita ini. Terima kasih. Dan panggil Papa, keputusan Amirul itu adalah satu keputusan yang tepat. Eh, Papa percaya, dengan ada ni kurang berdua, dalam syarikat ini, insyaAllah syarikat akan kembali pulih. Namun, dia bertambah maju lagi. InsyaAllah, dengan bantuan Faris, rasanya boleh kot. Itu tak jadi masalah buat Faris Papa. Perkara kecil saja. Lagipun kita kan anak-anak, satu keluarga. seorang keluarga yang sangat gembira. Dengan bantuan Amirul, kerja Faris pun kuranglah sikit. Jadi, Faris bolehlah bagi tumpuan pada Atik. Point taken Mama. Boy Mama sempat lagi itu, masuk celah mitik. Mari kita. Amirul, Papa kenalkan dengan semua pekerja kita, ya? Saya pergi solat. Tidak. 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 Apa? Bapak datang kebanyakan. Tidak. Tidak. Kalau korang sihat kan, jadi dia kena ambil syarikat. Macam itulah. Takpelah, saya minta diri dulu. Baik. Helo Johan, kau patah balik ambil aku? Aku nak kena cari Amirul. Aku perlu melihat dia. Kau tak boleh tidur, tolong kau kena tolong aku. Apa dia? Aku ikut apa dia? Yalah, aku makanlah nanti. Kau di mana? Cepatlah sikit. Tidak. Hati-hati semua, kita ada pengumuman sikit nak buat. Boleh dapuk. Assalamualaikum semua. Semua ada di sini. Saya rasa semua dah kenal anak saya Amirul. Hari ini merupakan hari dalam sejarah. yang mana dia bersetuju untuk mencintai kita semua. Oh. Terima kasih. 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 Rasa hati lagi Sungguh ku milikmu Kau milikku Takkan ada yang pisahkan kita Ku mampu bertahan Cepat atau lambat Aku bertahan Sempurna oleh waktu Sungguh ku milikmu Kau juga milikku Sempurna Untuk mu Untuk mu Abang? Sihai nabang Siapa penat kan? Abang dah makan? Abang Eh Kau tak faham basa ni Nanti kejap tu boleh Tambah sikit lah Apa sikit nak makan ni? Tak apalah ba Dah dua kali dah tambah Kalau macam ni habislah diet Merul ba Tak payah nak diet-diet Macamlah mama masak tak sedap Eh Maknanya selama ni saya masak tak sedap lah Eh sedap-sedap Sedap Tak sedap Malam ni yang paling sedap pasanya kan? Kan? Sumpu Hmm Sumpu Selalulah ajak Atiq makan sini Paling lah sikit Mama dah telefon dah Atiq cakap dia nak tunggu Faris balik rumah Kalau sendak payahlah kita nak ajak Atik datang sini selalu Dia dah berumah tangga Bagi dah dia masa nak layan suaminya itu Selama ini Atik yang tak ada masa untuk Faris ke? Ataupun Faris yang tak ada masa untuk Atik? Awak janganlah risau sangat pasal mereka itu Mereka hal-hal ke Bini Bia kadalah Saya percaya dengan tu-tui tu Takkan dia nak buat apa-apa yang tak elok ke Atik Papa, Papa dah tahu belum kenapa Kak Min tu pergi kerja? Itulah Ada Papa suruh Sofia telefon Kak Min ni tu Tapi tak pernah dapat Tak apalah Amiru Sekarang Amiru dah ada telefon Papa agak berjabat Papa tak risaulah Soalan Sampai jumpa Kom Ya Allah, kau kurniakanlah aku sedikit kekuatan. Aku lemah, ya Allah. Kenapa lembab sangat kau akad kual aku ini? Yalah, aku dengan bini aku ini. Aku ada benda urus nak cakap dengan kau ini. Apa dia? Kenapa Mirwal? Abang Mirwal kau itu? Yalah, sekarang ni dia dah masuk syarikat. Satu lagi, aku tengah kusut macam mana aku nak selesaikan masalah. Dan, Linda. Linda mana? Aku kau ada banyak kali dia tak pernah pick up pun kual aku. Fahamlah? Dadahlah pasal Linda tu. Kau tak payahlah kacau dia. Kau tahu, dalam dua, tiga hari lepas, dia dah sound aku dengan Leah tau. Jal, aku rasa kalau kau tak suka sangat dekat Artikal tu, baik kau lepaskan je. Kau bukan berat pasal dia pun. Hari tu, masa digugur, kau bukan tengok dia pun. Leif, aku tak mau dengarlah cerita pasal Alia ke Arissa ke Artikal pun. Aku tak nak dengar. Itu bukan masalah aku. Okey? Aku kahwin dengan Artikal, kau tahu kan sebab kenapa dan kenapa? Kau tahu kan? Tapi, bukankah kau tak pernah suka dia dulu? It was and past tense. Dan, satu sebab kenapa aku kahwin dengan Artikal, sebab dia anak Nato Malik. Itu je. Ya, ya, ya. Aku tahu. Tak kiralah dia tu anak siapa-siapa pun. Sekarang ni, Artikal tu isteri kau. Tanggungjawab kau. Jangan sebab dendam kau tu, Artikal yang jadi mangsa. Dan, cara yang paling baik adalah kau lupakan je Linda. Aku telefon kau. Sebab aku nak kongsi masalah aku. Nak tanya pendapat kau. Tapi, kalau kau bersyarah macam ni, fine. Okey? Ciao. Pasuk. Mira tak tidur lagi? Mama. Mama, duduklah. Mama fikir apa tu? Mama rasa Mama pernah tengok gadis dalam lukisan ni. Belah tengok? Kalau tak silap lah. Mama. Mama salah orang ni. Dia... Mana kenal Faris? Mungkin kot. Mama nak minta tolong Mirul. Apa dia, Mama? Mirul. Mama nak minta tolong Mirul. Minta tolong apa? Siasat pasal Kak Min kenapa berhenti kerja. Kenapa pula nak siasat, Mama? Mirul, Kak Min dah kerja dengan cari Kak Papa dah lama. Tak ada sebab dia nak resign macam tu je. Mesti ada sebab lain. Boleh tak Mirul tolong Mama? Teg, kau okey tak? Okey. Okey apanya. Dari tadi senyap, sunyi je. Tengok, muka kau pun lemah je kot. Tengok, aku nak muka kau macam tak ada seri lah. Macam mana kalau muka aku ada seri tu? Muka ada seri ni muka bila kau senyum. Tengok, Beb. Aku pun tak tahulah. Alah, Kamul Hatik. Janganlah macam ni. Eh, kita dahlah jarang tahu nak lepak sekali macam ni. Susah tahu nak jumpa lepak macam ni. Haa, ni sekalian-sekala. Ya, peningkan sikit. Alah. Eh, apa kata? Lepas ni, kita pergi tengok movie. Boleh, Kak? Aku pun lama tak perlu buat. Okey. Tengok. 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 Encik. Encik tak apa-apakah? Terima kasih. Tengok. 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 Tengok.